9 Domain God Emperor Season 50, Pedang Ini Sangat Penting 1 Serangan Serangan yang sangat mengejutkan, Forging God Hammer. Pemogokan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Peng-peng. Palu penempaan Dewa Kincuan terus turun, terus-menerus memalu. Master Akademi Zhang tertegun, begitu juga yang lainnya. Mereka yang mencaci Kincuan, memandang rendah Kincuan, dan bahkan menghina Kincuan semua tutup mulut, wajah mereka memerah. Ini adalah tamparan keras ke wajah, seolah-olah kulit di wajah mereka telah ditampar. Kincuan sangat tenang saat dia memukul lagi dan lagi. Semua orang menonton dari samping dan tidak ada yang merasa itu membosankan. Selain pemimpin sekte, semua orang di sini tahu cara menempa, dan jika mereka berada di luar, mereka semua bisa menjadi ahli pandai besi. Jadi pada saat ini, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap Palu Kincuan dengan serius, berharap bisa belajar sesuatu darinya. Setelah empat jam penuh, Kincuan menyelesaikan Palu. Sepotong besar langya Goldstone itu kurang dari seperlima dari sebelumnya. Kincuan berhenti, dia hanya bisa menempa satu pedang dengan jumlah yang dimilikinya sekarang. Di mata Master Sekte Zhang, ini tidak mungkin. Itu terlalu tak terbayangkan. Awalnya, dia merasa bahwa jika dia menyelesaikan penempaan dengan sempurna, dia akan mampu menempa dua pedang. Sekarang, dia hanya bisa memalsukan satu, yang berarti kualitas langya Goldstone 10.000 tahun telah berlipat ganda. Kincuan berhenti, Master Akademi Zhang, kamu bisa mulai menempa sekarang. Siapa namamu? Pemimpin Sekte menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Nama saya Kincuan, saya baru saja bergabung dengan Celestial Kilin Divine Institute beberapa hari yang lalu. Salam Pemimpin Sekte Kincuan membungkuk sedikit pada Pemimpin Sekte. Tidak perlu berdiri di upacara. Teknikmu belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan mengandung daos surgawi di dalamnya. Tidak hanya itu, kemahiranmu dalam hal itu mengejutkan. Kamu pasti telah melakukannya puluhan juta kali atau bahkan lebih. Aku saya yakin keterampilan menempa Anda juga cukup bagus. Grandmaster memandang Kincuan dan berkata. Sedikit, kata Kincuan. Meskipun orang muda tidak boleh memamerkan kemampuan mereka, mereka tidak boleh meremehkan diri mereka sendiri. Kamu masih muda, tetapi mentalitasmu sangat dewasa. Saya ingin mengundang Anda dan Dekan Zhang untuk membantu saya menempa pedang abadilangnya. Apa menurutmu? Kepala Sekte memandang Kincuan dan berkata. Saya masih muda dan belum berpengalaman. Master Akademi Zhang adalah ahli pandai besi, jadi saya dapat membantu Master Akademi Zhang, kata Kincuan. Meskipun Akademi Master Zhang bukan orang yang picik dan mengagumi keterampilan Kincuan, mendengar kata-kata Kincuan, dia masih merasa cukup nyaman. Dia menyukai bocah ini. Dia tidak sombong atau gegabu, rendah hati, dan juga mampu. Dia telah melihat banyak hal, dan baginya untuk memiliki palu tempa yang begitu saleh, bagaimana mungkin dia menjadi lemah. Kamu bocah? Jangan rendah hati. Aku bukan orang yang pelit. Masalah ini benar-benar merepotkan. Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan menjadi asistenmu. Pedang ini sangat penting. Master Akademi Zhang sangat senang melihat kemampuan Kincuan. Jika ini terus berlanjut, nama Forging God Institute pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Kincuan ragu-ragu? Akademi Master Zhang, saya mengalami pertemuan yang kebetulan dan memiliki beberapa keterampilan dalam menempah. Saya akan sangat berani untuk membantu Anda memalsunya. Kincuan bisa memalsukan sepatu dewa angin mengalir dan senjata lainnya selama bahannya bagus. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk bergegas dan bahkan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar. Orang kuncinya adalah kepala sekte ini, jadi dia harus mengambil kesempatan ini. Oke, aku hanya memiliki tingkat keberhasilan 30%, dan itu baru saja. Aku senang kamu bisa menyelesaikannya. Nak, berhentilah membuang-buang waktu. Ayo, biarkan aku membantumu. Aku akan membantumu memperbaikinya terlebih dahulu. Master Akademi Zhang tersenyum. Master Akademi Zhang memiliki kristal api di tubuhnya, tetapi ketika dia menyempurnakannya, dia menyadari bahwa itu sedikit kurang. Ini karena temper kincuan berlipat ganda. Ini membuat Akademi Master Zhang merasa sangat canggung. Pada saat ini, kincuan tersenyum. Ayo kita lakukan bersama. Dengan begitu, kita akan bisa menyempurnakannya lebih cepat. Kincuan mengulurkan tangannya dan seberkas kecil api naga bumi memasuki benih api. Orang luar tidak akan tahu, tetapi Master Akademi Zhang dan kepala sekte terkejut. Ini adalah benih api, dan itu jauh lebih kuat daripada benih api manapun yang pernah mereka lihat di level mereka. Cahaya terang melintas di mata kepala sekte saat dia menatap kincuan dengan penuh rasa ingin tahu. Murid sekte luar baru ini benar-benar aneh. Peleburan dan penempaan, kincuan mulai memperbaikinya dengan lancar. Dia melakukan semuanya sekaligus dan tidak berhenti sama sekali. Banyak bahan terbaik telah ditambahkan ke dalam proses penempaan. Saat kincuan memukul, suara renyah terdengar. Ding! Cahaya lima warna menyala dan bertahan beberapa saat sebelum menghilang. Pedang langit langia emas yang bersinar muncul dan memancarkan cahaya yang menggoda. Energi spiritual menyebar ke segala arah. Pada tahap ini, pedang surgawi langia dapat dianggap sebagai artefak dewa di alam roh. Kincuan melihat dan matanya berbinar. Dia berkata kepada kepala sekte, Jika kamu mengenalinya, kamu bisa mendapatkan kemampuan. Aku tidak tahu apa itu, tapi itu ada hubungannya dengan langia. Bagaimana? Tanya kepala sekte. Kincuan memikirkannya dan berkata, Aku bisa membantumu, tapi aku harus menyentuh tanganmu. Kepala sekte memandang kincuan dan akhirnya mengangguk. Memikirkan situasi berikut, dia tidak punya pilihan. Kincuan mengambil pedang surgawi langia dan meraih tangan kepala sekte. Dia kemudian membuat luka di telapak tangannya yang elegan. Dia membiarkannya memegang pedang sementara kincuan berdiri di belakangnya. Dia memegang tangannya dan mulai mencetak. Dia berjalan di sepanjang urat pedang-pedang surgawi langia. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan kincuan melepaskannya. Adapun apa yang dia dapatkan, kincuan tidak tahu. Kincuan, kemampuan menempamu sangat kuat. Pernahkah kamu berpikir untuk berkembang di bidang ini? Kepala sekte memandang kincuan. Penatua Zhang memandang kincuan dengan penuh semangat. Kepala sekte, saya tidak terlalu tertarik untuk menempah. Saya hanya menempah saat tidak ada yang harus dilakukan. Tujuan utama saya adalah berkultivasi. Ambisi saya adalah menjadi seniman bela diri yang kuat. Kincuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalimat ini merupakan pukulan besar. Apa yang dia maksud dengan menempah ketika dia tidak melakukan apa-apa? Ini terlalu megah. Tapi dia tidak punya pilihan karena dia punya modal untuk melakukannya. Kepala sekte tercengang dan tidak bisa melihat melalui kincuan. Saat ini, Master Akademi Zhang sangat cemas. Dia sangat mencintai orang-orang berbakat, terutama orang-orang seperti kincuan. Dia buru-buru berkata, Kincuan, kamu memiliki bakat hebat dalam menempah, jadi kamu tidak bisa menyianyiakannya. Setiap profesi memiliki tuannya sendiri. Dengan kemampuanmu, menjadi pandai besi ilahi sejati jelas bukan masalah. Saat itu, statusmu akan sangat mulia, dan kamu masih bisa berjalan ke puncak. Terima kasih atas niat baikmu. Ini adalah pekerjaanku dan aku melihat bahwa kamu sangat membutuhkan pedang ini, jadi aku membantu. Tolong jangan memaksakan diri, kincuan berkata dengan tenang. Penatua Zhang menghela nafas. Dia tahu bahwa kincuan mengatakan yang sebenarnya dan dia tidak sok. Dia hanya bisa merasakan bahwa itu sangat disayangkan. Hais, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Aku tidak akan memaksamu tetapi selama tiga tahun ini, kamu tidak dapat meninggalkan Forging God Institute. Penatua Zhang mundur selangkah dan berkata, Oke, aku berjanji untuk tinggal di sini selama tiga tahun. Kincuan tersenyum. Hari sudah sore, dia seharusnya bekerja di pagi hari dan bebas di sore hari. Tapi sekarang, setengah siang telah berlalu dan dia belum makan siang. Bab 492 Kincuan, apa yang kamu butuhkan? Kamu telah banyak membantuku dan aku harus berterima kasih. Pemimpin sekte memandang kincuan dan berkata, Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Ini yang harus saya lakukan. Dia memberi kincuan tiga ribu poin kontribusi dan pergi. Tiga ribu poin kontribusi banyak. Murid sekte luar hanya memiliki satu poin kontribusi sehari, Jadi tiga ribu poin kontribusi sangat menakutkan. Kincuan telah berencana untuk pergi tetapi Dekan Zhang bersikeras Agar Kincuan tetap tinggal untuk makan. Sulit untuk menolak keramahan seperti itu, Jadi Kincuan makan bersama Dekan Zhang dan yang lainnya. Makanannya secara alami mewah dan jauh lebih baik Daripada yang dia makan di sekte luar. Kemampuan Kincuan membuat banyak orang menghormatinya. Meskipun kakak laki-laki yang merawat Kincuan dengan baik masih riang, Dia masih sedikit pendiam. Lagi pula, kemampuan Kincuan terlalu kuat. Kincuan, apakah kamu benar-benar tidak berencana melanjutkan jalur pandai besi? Dekan Zhang tidak menyerah dan bertanya. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah tiga tahun, kamu bisa datang ke Forging God Institute dan aku akan memberimu posisi Dekan. Din Zhang melanjutkan. Institut Surga Kilin God tidak memiliki banyak Dekan dan ini adalah kehormatan besar. Selain itu, Forging God Institute tidak bersaing dengan institut dewa lainnya. Selain itu, mereka harus bergantung pada Forging God Institute untuk senjata mereka, Jadi meskipun murid mereka tidak kuat, status mereka tinggi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit pada Dekan Zhang, Jangan paksa aku, aku benar-benar tidak punya ambisi. Dekan Zhang menganggup dan tersenyum, kamu tidak sederhana. Oke, datang dan makan. Tapi Forging God Institute menyambutmu kapan saja. Selama kamu berubah pikiran, kondisiku tidak akan berubah. Kalau begitu, izinkan aku berterima kasih dulu. Kincuan tersenyum. Setelah makan, Kincuan kembali dan berjalan ke pavilion kecil miliknya. Namun, begitu dia kembali, dia melihat Titan dan Lijian Xiao dalam keadaan menyesal. Apa yang telah terjadi? Kincuan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Lijian Xiao dengan cepat. Bicaralah, ada apa, kita bersaudara, dibuli bukan apa-apa, kita bisa menggertak balik, kata Kincuan sambil tersenyum saat melihat mereka berdua tidak terluka parah. Lijian Xiao tersenyum pahit dan berkata, Yang Kuan meminta kami untuk mencuci pakaian mereka, tetapi kami tidak melakukannya, jadi kami dipukuli. Saat mereka berbicara, sekelompok orang berjalan mendekat. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak dapat menemukan kalian berdua. Mengapa kamu datang ke sini? Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Cuci pakaian kami untuk kami, atau ambil tempat saudaraku untuk membawa kotoran. Orang yang berbicara, tentu saja, Yan Kuan. Adik laki-lakinya, Yan Siu, kini membawa kotoran setiap hari, hampir dari pagi hingga sore. Jika kamu mau bertaruh, kamu harus rela kalah. Kemampuan seperti apa yang menggertak seorang pemula? Titan berkata dengan marah. Ini adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah, hukum rimba. Mencuci pakaian dan mengambil kotoran harus dilakukan oleh orang lemah sepertimu. Apa menurutmu yang kuat harus melakukannya? Yan Kuan berkata dengan dingin. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Li Jian Xiao bertanya. Kakak senior, kakak senior, kamu pikir kamu siapa? Apakah kakak senior tahu siapa kamu? Beraninya kamu menggunakan kakak senior? Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Yan Kuan menatap Li Jian Xiao dengan marah. Dia juga memiliki perut yang penuh kebencian terhadap kakak senior, tetapi dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Namun, Li Jian Xiao menggunakan kakak senior untuk menekannya. Lalu kenapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Pernahkah kamu melihat seseorang yang lebih jelek darimu? Kincuan mencibir pada Yan Kuan. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kedua bersaudara itu adalah orang-orang yang tercelah. Kincuan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan mengira aku takut padamu. Jika kamu memprovokasiku lebih dulu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yan Kuan sudah lama tidak senang dengan Kincuan. Meskipun kakak senior sepertinya menjaga Kincuan, jika Kincuan memprovokasi dia terlebih dahulu, maka dia juga bisa memberi pelajaran pada Kincuan. Mereka adalah temanku. Menindas mereka berarti menindasku, kata Kincuan sambil tersenyum. Haha, semua orang perlu mengetahui posisi mereka sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memamerkan kekuatanmu hanya karena kamu berbicara beberapa patah kata dengan kakak senior? Mengapa kamu masih melindungi orang lain? Apakah kamu memiliki kekuatan? Yan Kuan memandang Kincuan dengan jijik. Anda dapat mencoba, Kincuan berkata dengan ringan. Baiklah, baiklah, ayo, biarkan aku melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Sosok Yan Kuan menyusut setelah dia selesai berbicara. Dia awalnya orang kecil, tapi sekarang dia seperti bola oval. Kemudian, yang mengejutkan Kincuan, dia bergegas menuju Kincuan seperti angin puyuh. Naga Bumi Berguling Ini adalah Rolling Earth Dragon, teknik bela diri yang sangat kuat. Saat tubuhnya menggunakan Rolling Earth Dragon, daya tahan tubuhnya mencapai tingkat yang mengerikan. Lapisan Bumi Yuan Qi memadat di tubuhnya. Saat diputar, itu bisa membubarkan serangan yang kuat. Ditambah dengan kemampuan defensif dari Earth Yuan Qi Armor, sangat sulit untuk terluka. Hem menarik. Kemampuan ini sangat kuat. Kincuan mundur selangkah. Melihat bola daging besar yang menggelinding ke arahnya, dia mengangkat tangannya dan sebuah tangan besar menutupi langit. Ledakan. Telapak tangan Kincuan langsung membenturkan bola ke tanah, tetapi tanah bergetar secara ritmis. Rolling Earth Dragon benar-benar berguling di tanah dan terus berlari menuju Kincuan. Kincuan mengangkat kakinya dan menggunakan sembilan langkah menentang surga. Dia muncul langsung di udara. Saat Kincuan pergi, tanah retak. Ledakan. Armor batu besar seperti bola melesat ke udara menuju Kincuan. Lengan batunya yang besar dan tebal hendak memeluk Kincuan. Rolling Earth Dragon hanya perlu memeluk lawannya untuk berguling sampai mati. Kincuan menggelengkan kepalanya. Setelah sembilan langkah menentang surga, dia tiba-tiba menamparkan. Cakar Naga Dewa Fajra. Cara paling efektif untuk menangani armor batu semacam ini adalah Fajra Divine Dragon Claw. Dengan baik, Cakar Naga Ilahi Fajra yang besar langsung meraih bola pelindung batu. Armor batu hancur dan Yan Kuan dicengkeram oleh Cakar Naga besar. Selama Kincuan mau, dia bisa langsung menghancurkannya. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki jimat pengganti atau Leontine Diok. Dengan baik, Kincuan langsung melemparkannya ke tanah. Bagaimanapun, dia tidak bisa dengan sengaja membunuh atau melumpuhkan seseorang di Celestial Kilin Divine Institute. Ini sudah cukup. Yan Kuan, yang mendarat di tanah, memiliki wajah pucat dan sangat malu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi bersama orang-orangnya. Kosongkan pavilionmu untukku. Suara Kincuan terdengar. Yan Kuan berada di pavilion nomor 28. Kaka, kamu benar-benar kuat. Titan tersenyum jujur. Li Jian Xiao sudah tahu bahwa jarak antara dia dan Kincuan sangat besar. Selain itu, seiring berjalannya waktu, itu hanya akan semakin besar. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada kecemburuan. Kesenjangan itu terlalu besar. Itu seperti celah antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Di malam hari, Kincuan pindah ke pavilion nomor 28. Meskipun tantangan tidak diperbolehkan sebelum akhir bulan, itu tidak mutlak. Misalnya, mereka bisa bertaruh pada lokasi pavilion. Yan Kuan juga mengerti bahwa jika dia tidak bertukar, dia hanya akan semakin dipermalukan. Kincuan baru saja pindah ke pavilion nomor 28 dan mengubah segalanya di sini. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Bab 493. Kincuan tidak menyangka itu adalah dia, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Kebetulan sekali, saya baru saja sampai di sini. Kamu benar-benar tidak menunjukkan wajahmu, kamu benar-benar seorang pandai besi ilahi. Orang asing itu menatap Kincuan tanpa berkedip. Kincuan tertegun. Dia tahu begitu cepat. Tidak heran begitu sulit bagimu untuk menyetujui apapun. Pelit. Mata misterius dan kuat orang asing itu bersinar dengan cahaya perak. Pada saat ini, Kincuan merasakan pesona yang mematikan di tengah bahaya. Hei, ini untukmu. Kincuan mengeluarkan sepasang flowing wind godly boots dan memberikannya padanya. Dia masih memiliki tujuh atau delapan pasang di biji sesawinya. Ketika orang asing itu melihat sepatu bot seputih salju yang bersih, dia merasa sepatu itu sangat cocok dengan seleranya, terutama dengan setelan prajurit seputih salju. Pakaiannya adalah setelan prajurit seputih salju untuk pria, tetapi pria jarang mengenakan pakaian seputih salju semacam ini, kecuali pakaian itu sangat mencolok. Oleh karena itu, pakaian prajurit seputih salju ini juga bagus untuk wanita, seperti orang asing. Ketika dipasangkan dengan flowing wind godly boots, dia tampak lebih dunia lain, transcendent, dan anggun seperti petir seputih salju. Orang asing itu sangat menyukai flowing wind godly boots. Dia bahkan memakainya di depan Kincuan. Kaki yang menakjubkan berwarna seputih salju seperti batu giyok, berkilau dan tembus cahaya, dan bentuknya sangat indah. Kincuan tidak memiliki fetis kaki, tapi dia masih merasakan jantungnya berdetak sedikit. Orang asing itu sepertinya merasakan sesuatu. Ketika dia melihat Kincuan, cahaya perak di matanya berkilat seperti kilat, membuat rambut Kincuan berdiri tegak. Sungguh perasaan yang berbahaya. Kartu truf macam apa yang dimiliki wanita ini? Itu membuat rambut Kincuan berdiri tegak, tapi tidak banyak. Orang asing itu menjadi tenang dan tersenyum pada Kincuan. Apakah kamu takut padaku? Kincuan menggelengkan kepalanya dan kemudian mengangguk. Kamu terlalu berbahaya. He he, Saudara Kin, jangan khawatir, aku tidak akan menyerangmu. Aku sangat suka sepatu bot ini, sangat menyukainya. Orang asing itu tersenyum dan berjalan di depan Kincuan. Dia menatap Kincuan dengan mata yang tidak berani dia lihat. Bagus kalau kakak senior menyukai mereka. Kata Kincuan. Pemimpin sekte sangat cantik, kan? Orang asing itu tersenyum dan berkata. Kincuan tertegun. Dia memandang orang asing itu dan berkata, sangat cantik. Kakak Kin, aku suka pemimpin sekte. Jangan bertengkar denganku demi seorang wanita. Orang asing itu memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan tiba-tiba merasa seolah-olah dia disambar petir. Dia menatap orang asing itu dengan serius. Pakaiannya, matanya, dan penampilannya bisa dianggap menakjubkan. Dia tidak tampak seperti seseorang yang akan berbohong. Mungkinkah dia sangat menyukai wanita? Tapi bukankah dia terlalu berani untuk merancang master sekte? Wanita itu jelas merupakan keberadaan kelas Kaisar. Kincuan tidak tahu kenapa tapi dia merasa orang asing ini sangat menakutkan. Dia tersenyum dan berkata, kakak senior benar-benar berbeda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menyukai wanita. Pria terlalu jelek dan bau. Orang asing itu tidak menyembunyikan apapun. Kincuan tersenyum dan tidak ingin memikirkan masalah ini. Itu adalah pilihan semua orang untuk menyukai pria atau wanita. Itu adalah kebebasan semua orang. Juga, siapa yang bisa memastikan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Kakak Kin, terima kasih untuk sepatu botnya. Orang asing itu pergi. Kincuan kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Kincuan merasa orang asing ini terlalu misterius. Kincuan tidak melakukan hal lain. Dia baru saja mempelajari jimat. Dia memiliki posisi Dewa Tujuh Bunga dan jimat telah mencapai titik kritis. Jika tidak ada kecelakaan, kemampuan jimat akan menembus dalam beberapa hari. Selain itu, ia mengolah teknik doppelganger dan teknik pendewaan serigala. Kincuan sangat pekerja keras. Selain pergi ke Forging God Institute, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Saudara mudakin. Dua minggu kemudian, Kincuan datang ke Forging God Institute. Kakak senior yang berhati hangat menyapa Kincuan ketika dia melihatnya. Kincuan tersenyum, Kakak Su, ada apa hari ini? Tidak, hari ini sudah berakhir. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Kakak senior Su berkata dengan jujur. Ayo, kakak senior Su, aku akan mengajarimu teknik palu. Kata Kincuan. Kakak senior Su melihat bahwa Kincuan sedang mengajarinya teknik palu. Dia sangat bersemangat tetapi masih panik. Saudara mudakin, apakah ini? Oke, berapa banyak yang bisa kamu pelajari akan bergantung pada pemahamanmu. Perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik. Kincuan tidak banyak bicara. Kincuan menjelaskan triknya sekali, dan bahkan membimbingnya melewatinya sekali, menghubungkan meridian kecil di tubuhnya. Dia segera memahaminya, tetapi perasaan semacam ini hanya bisa dialami, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu sangat ajaib. Kakak Su, bekerja keras. Kakak senior Su memandang Kincuan dengan emosional, terima kasih, terima kasih. Dia adalah orang yang sederhana dan jujur dan tidak tahu bagaimana mengatakan terlalu banyak kata-kata indah. Sore hari, Kincuan kembali ke pavilion. Begitu dia sampai di pintu masuk, dia tertegun. Orang asing itu berdiri di sana dengan wajah pucat. Kincuan dengan santai meliriknya dan menemukan bahwa dia telah dilukai oleh seseorang. Untungnya, luka-lukanya tidak serius. Kakak senior, apa yang terjadi? Kincuan bertanya dengan prihatin. Saya tidak mengalahkan jagal dan dipukuli. Orang asing itu memandang Kincuan dengan ekspresi bersalah. Kincuan terdiam. Wanita ini datang untuk menemukannya bagaimanapun caranya. Dia membuka gedung dan membiarkannya masuk. Siapa jagal? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid sekte luar ketiga. Dia benar-benar jelek dan bau sampai membuat orang pusing. Saya tidak ingin mengotori tangan saya ketika saya memukulnya, jadi saya terkena senjatanya. Saya harus mengganti pakaian dan berendam. Dalam air selama empat jam. Orang asing itu mengejek. Kincuan sekarang benar-benar percaya bahwa dia menyukai wanita karena dia sangat terobsesi dengan kebersihan. Ini juga alasan mengapa dia gagal. Orang asing, keluar. Aku tahu kamu bersembunyi di sini. Maukah kamu keluar atau haruskah aku masuk dan menarikmu keluar? Sebuah suara kasar terdengar. Itu benar-benar menusuk telinga. Ekspresi orang asing itu benar-benar jelek. Kincuan hanya bisa keluar. Orang asing itu mengikutinya keluar. Bagus. Kamu benar-benar baik dengan seseorang. Aku sangat menyukaimu dan kamu sebenarnya baik dengan orang lain. Kamu benar-benar kejam. Suara jelek itu bahkan lebih buruk. Pada saat ini, Kincuan akhirnya melihat apa yang disebut jagal. Dia tinggi dan berotot. Dia tidak terlihat seperti otot tetapi gemuk. Dia terlihat sangat galak dan berpakaian sangat sembrono. Tubuhnya benar-benar bau. Dia memegang tongkat kayu raksasa dan berdiri di depan gedung, menatap Kincuan dengan sepasang mata tembaga yang ganas. Nak, kamu meminta kematian. Kamu berani menyentuh wanitaku. Jagal menatap Kincuan. Kincuan terdiam. Orang ini gila tapi dia sangat kuat. Dia juga memiliki tubuh khusus yang langka. Tubuh busuk pendendam jahat. Itu benar-benar ganas dan bisa mengeluarkan bau mayat yang membusuk. Tidak ada gunanya bahkan jika seseorang menahan nafas. Itu akan memasuki tubuh seseorang melalui pori-pori seseorang dan membuat seseorang merasa jijik. Dia sangat percaya diri. Dia bahkan berani mengejar orang asing itu. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena bau menjijikkan yang merembes ke setiap sudut dan celah, orang asing itu tidak akan kalah darinya. Orang asing itu menderita misofobia, dan orang seperti ini benar-benar bisa menahannya. Orang asing itu menghentikan Jagal. Dia mengerutkan kening dan memarahi. Aku tidak menyukaimu. Aku suka wanita. Skram, kamu membuatku ingin muntah. Jangan paksa aku. Jagal tampaknya agak takut pada orang asing itu. Dia menatapnya. Aku sangat menyukaimu. Skram, aku bilang aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Orang asing itu sangat marah. Institut Dewa Tian Kilin memiliki aturan sehingga Jagal tidak berani memaksanya. Paling-paling, dia hanya akan melukainya. Bab 494 Ketika orang asing itu mendengar kata-kata Jagal, dia langsung berkata, Aku tidak pamer tapi kamu malah mulai pamer. Ayo, ayo bertarung lagi. Kincuan tersenyum dan tidak menghentikannya. Dia melambaikan tangannya dan pada saat itu, Kincuan memberinya posisi Dewa Tujuh Bunga. Sebuah sambaran petir keluar dari ujung jarinya. Warnanya seputih salju dan setebal lengan bayi. Itu juga sangat cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Dengan baik. Itu menghantam tubuh Jagal, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia merasa mati rasa dan dia hampir jatuh ke tanah. Bau busuk yang lebih kuat menyebar. Ini adalah tubuh pembusukan jahat. Setelah seseorang terluka, baunya akan menjadi lebih mengerikan. Ini adalah bentuk perlindungan diri. Saat bau ini masuk ke dalam tubuh, akan menyebabkan kemampuan target turun bahkan meracuni mereka. Orang asing itu tertegun. Dia tahu bahwa kemampuannya tidak sekuat itu. Petir itu begitu kuat dan cepat. N. Kekuatannya telah meningkat sangat banyak. Dia memandang Kincuan dan merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembusnya. Ini adalah posisi Dewa Formasi dan itu bukan yang normal. Jagal ketakutan. Tubuhnya kuat dan dia kuat. Dulu, serangan orang asing itu tidak begitu kuat dan dia bisa menerimanya. Sekarang dia dipukul begitu keras, jika ini terjadi beberapa kali lagi, dia akan setengah mati. Orang asing itu tersenyum bahagia. Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan sambaran petir lainnya. Dia memiliki tubuh roh petir yang langka dan kali ini, itu bahkan lebih menakutkan. Jagal mencoba mengelak tapi dia tetap tidak bisa. Rambutnya berdiri tegak dan asap mengepul dari tubuhnya. Dia mundur dan tubuhnya gemetar. Dia benar-benar takut. Perasaan ini tidak baik dan dia terus mundur. Jika kamu mengganggu ku lagi, aku akan mengubahmu menjadi seorang kasim. Orang asing itu berkata dengan kejam. Jagal tertegun. Dia berbalik dan berlari. Orang asing itu berbalik, memperlihatkan sepasang mata cerah yang berkedip-kedip dengan kilat. Itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Itu adalah keindahan yang tak tertandingi saat dia menatap Kincuan tanpa berkedip. Kincuan telah mencabut posisi Dewa Tujuh Bunga dan berjalan ke dalam gedung. Orang asing itu juga mengikutinya. Kakak Kin, kamu benar-benar tahu banyak. Tiba-tiba, mata orang asing itu berbinar dan dia bertanya kepada Kincuan, apakah anda tahu situasi lembaga Surgawi Kilin saat ini? Sebelumnya ketika Kincuan membantu Master Sekte yang seperti Dewi menempa pedang abadilangnya, dia menemukan sedikit. Itu adalah institusi Surgawi Kilin yang tampaknya menderita masalah internal dan eksternal dan situasi mereka tidak terlalu optimis. Jika tidak, mereka juga akan terburu-buru untuk menempa pedang abadilangnya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Orang asing itu mengertakan gigi dan memandang Kincuan, kamu memiliki posisi Dewa Formasi dan sangat kuat. Bisakah kamu membantu kepala Sekte? Kincuan tersenyum. Mengapa? Apakah karena kamu adalah murid Institut Dewa Tian Kilin? Membantu pemimpin Sekte berarti membantu Institut Dewa Tian Kilin. Bukankah seharusnya begitu? Orang asing itu berkata dengan serius. Apakah itu satu-satunya alasan? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Aku suka pemimpin Sekte, tapi dia tidak suka wanita. Tidakkah kamu pikir aku menderita? Siapa yang memintaku untuk menyukainya? Bisakah kamu membantuku? Kenapa aku harus membantumu? Kincuan menatapnya dengan menggoda. Orang asing itu tertegun. Dia menatap Kincuan. Benar? Mengapa dia ingin membantunya? Dia terdiam sesaat dan menghela nafas. Kakak Kin, maaf mengganggumu. Orang asing itu pergi. Kincuan, sebaliknya, mulai mempelajari jimat. Dengan dasar formasi, kali ini, dia memiliki perasaan yang baik. Deduksi dan ukirannya berkembang dengan lancar, hampir seperti pisau panas menembus mentega. Hanya dalam setengah hari, dia benar-benar berhasil menembus. Jimat tingkat 6. Jimat level 6 sama dengan formasi. Sekarang, kekuatan formasi dan jimat berbeda dari sebelumnya karena terobosan tubuh tiran yang luar biasa. Posisi Dewa Tujuh Bunga, formasi, dan jimat semuanya meningkat pesat. Seiring dengan fisik dan batu mata formasi binatang dewa, kemampuan petir orang asing itu telah meningkat pesat. Pada hari kedua, Kincuan masih menuju ke Forging God Institute. Meskipun dia melakukan pekerjaan serabutan di sini, tidak ada yang berani membiarkannya melakukan itu. Jadi, sebagian besar waktu, dia menyimpulkan dan berkultivasi. Pada siang hari, seluruh Tian Kilin God Institute gempar dan berkumpul di alun-alun. The Forging God Institute juga diberitahu. Lima kepala Departemen Institut Dewa Tian Kilin memaksa kepala sekte untuk turun tahta. Meskipun Forging God Institute tidak mengandalkan kekuatan bela diri, mereka juga diberitahu. Institut Dewa Penempaan memainkan peran penting dalam Institut Dewa Tian Kilin. Selain itu, ada juga God Pil Institute, Array Institute, Talisman Institute, dan Forging God Institute. Keempat institut ini biasanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Institut Air Kepala Sekte, Institut Api, Institut Api, Institut Logam, Institut Kayu, dan Institut Bumi. Forging God Institute menuju ke alun-alun sekte dalam dan Kincuan mengikuti. Lima institut yang memaksa kepala sekte untuk turun tahta adalah Institut Api, Institut Logam, Institut Pil Dewa, Institut Arai, dan Institut Talisman. Kepala Institut Institut Api adalah pemimpinnya. Institut Dewa Tian Kilin memiliki total sembilan institut. Jika mereka berlima memaksa kepala sekte untuk turun tahta, itu pada dasarnya akan seperti paku di papan besi. Selain itu, Institut Pil Dewa, Institut Talisman, dan Institut Arai semuanya terlibat. Orang harus tahu bahwa sekte besar manapun tidak boleh kekurangan master formasi, master jimat, dan master pil. Terus terang, lima lembaga bisa mendirikan sekte mereka sendiri. Kepala Institut Forging God Institute, Zhang, memiliki ekspresi khawatir. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berjalan, sayang sekali. Kepala sekte itu jenius dan pihak lain tidak memberinya waktu sama sekali. Paling lama lima tahun, kepala sekte akan dapat mendukung Tian Kilin God Institute dan bahkan membawanya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala sekte tua telah meninggal dunia dan orang-orang ini tidak mau menerima seorang gadis muda sebagai kepala sekte. Mereka selalu tidak mau dan ingin memaksa kepala sekte muda untuk turun tahta. Dekan sekolah api adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah menyala. Tepi jubahnya tampak terbakar oleh api, membuatnya tampak seperti dewa perang. Penampilannya tegas dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Dia adalah pemimpin dari lima sekolah, dan dia sangat kuat dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Pada saat ini, dia berdiri di panggung bela diri dan melihat keempat institut di kejauhan. Kedua belah pihak sekarang berada di dua kubu yang berbeda. Huo Yun Zheng Feng, kamu pantas mati karena memberontak terhadap atasanmu. Apa yang kamu janjikan pada kepala sekte lama? Kepala Institut Zhang meraung penuh kemenangan. Institut Dewa Tian Kilin adalah milik semua orang dan membutuhkan orang yang cakep untuk memimpinnya. Kepala Institut Zhang, apakah Anda tidak tahu situasi Institut Dewa Tian Kilin saat ini? Beberapa kekuatan lokal sudah memiliki hak untuk menyerang Dewa Tian Kilin Institut. Selain itu, sekte super di samping mereka ingin menelan Institut Dewa Tian Kilin. Gunung Setan Salju di barat juga tampaknya bergerak. Bisakah dia memimpin kita melalui ini? Huo Yun Zheng Feng meraung. Turun, turun tahta. Banyak orang mulai berteriak. Huo Yun Zheng Feng menurunkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Ini adalah situasi Celestial Kilin Divine Institute. Pada saat ini, kami tidak bersatu dan Anda mencoba memecah belah kami. Anda hanya mengingini posisi Master Sekte dan menggunakan beberapa spanduk mulia. Sebelum Master Sekte Tua pergi, dia berulang kali menginstruksikan Anda untuk membantu Master Sekte dengan benar. Apa yang Anda lakukan sekarang? Bab 495 Perselisihan Huo Yun mengatakannya dengan cara yang benar. Dia memang memiliki aura seorang pemimpin dan percaya diri. Dia membuat orang merasa aman mengikutinya. Pemimpin Sekte wanita itu cantik tapi dia masih gadis muda. Ketika hidupnya terancam, dia tidak peduli dengan kecantikannya. Banyak orang mulai melakukan kerusuhan. Bagaimanapun, bahkan jika mereka berdiri sekarang, mereka pasti akan kalah. Begitu pertempuran dimulai, mereka mungkin menderita banyak korban. Banyak orang bahkan berpikir untuk mundur. Tidak masalah siapa pemimpin Sekte. Mengapa kita harus melakukan ini? Kepala Departemen Bumi mengerutkan kening. Karena itu masalahnya, mengapa pemimpin Sekte tidak bisa turun tahta? Huo Yun Contention berkata. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Mungkin banyak orang yang tidak yakin bahwa saya ingin pemimpin Sekte turun tahta. Bagaimana dengan ini? Ayo bersaing dan lihat pihak mana yang menang lebih banyak. Jika kalah, maka pemimpin Sekte akan turun tahta. Huo Yun Contention berkata. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Kata Kepala Departemen Kayu. Jika kami kalah, maka kami akan mendukung pemimpin Sekte itu. Huo Yun Contention berkata. Perselisihan Huo Yun, jika aku tidak berjanji pada pemimpin Sekte lama, menurutmu apakah aku bersedia menjadi pemimpin Sekte? Pemimpin Sekte berkata dengan dingin. Haha, pemimpin Sekte, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang begitu indah. Apakah kamu akan bersaing atau tidak? Huo Yun Contention berkata. Karena kamu ingin bertanding, maka ayo bersaing. Bagaimana? Kata pemimpin Sekte itu. Kami adalah Sekte besar, jadi satu lawan satu, satu lawan lima, dan kami akan bersaing dalam penyulingan pil, penempaan, formasi, dan jimat. Bagaimana dengan itu? Huo Yun Contention berkata dengan keras. Pemimpin Sekte mengerutkan kening. Mereka pasti akan kalah bahkan kalah telak. Tetapi pada saat seperti itu, dia hanya bisa setuju. Dia menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya dia tidak akan bisa memenuhi janjinya kepada pemimpin Sekte lama. Pemimpin Sekte, kamu tidak bisa setuju. Mereka menggertak kita. Selain memalsukan, aku tidak tahu bagaimana cara menang. Kepala Departemen Zhang berkata dengan keras. Saya setuju, mari kita mulai. Pemimpin Sekte menghela nafas dan berkata. Dengan itu, banyak orang santai. Yang terbaik adalah jika mereka menang, tetapi jika kalah, maka pemimpin Sekte hanya akan turun tahta. Bagi kebanyakan orang, tidak masalah siapa pemimpin Sekte itu. Baiklah, babak pertama akan menjadi pertarungan satu lawan satu. Aku akan melawan yang ini. Perjuangan Fireklut langsung muncul di panggung bela diri. Dia adalah dekan lembaga kebakaran. Sekarang Master Sekte tua telah meninggal dunia. Dia adalah ahli terkuat di Lembaga Ilahi Celestial Kilin. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu pertarungan satu lawan satu atau pertarungan lima lawan lima, dia yakin bisa menang dengan mudah. Aku akan melakukannya. Master Akademi Bumi hendak melangkah ke atas panggung. Biarkan aku yang melakukannya. Pemimpin Sekte perempuan berdiri. Dia memiliki tulang giyok dewa air, jadi sampai batas tertentu, dia bisa menahan perjuangan awan api. Ini adalah pertempuran tingkat kaisar. Kincuan memandangi dua orang di arena. Sekte Guru, tolong, Huo Yun berkata. Silakan, pemimpin Sekte perempuan mengangguk. Fi Reklut struggle mengeluarkan pedang api, dan ketika Kincuan melihatnya, jantungnya melonjak. Itu sebenarnya pedang api Yin, dan jimat di atasnya berkedip. Ketika Kincuan melihatnya, dia tahu bahwa pada dasarnya tidak ada harapan untuk bertarung seperti ini. Meskipun Kincuan tidak bisa merasakan kekuatan yang tepat dari keduanya, dia bisa merasakan bahwa pemimpin Sekte wanita jauh lebih lemah dalam hal senjata dan jimat. Kali ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Pedang abadi Langya ditempa olehnya, dan dia ingat bahwa orang asing itu memintanya untuk membantu Master Sekte. Dia adalah murid dari Celestial Kilin Divine Institution, dan ini adalah saat yang tepat untuk membangun hubungan yang baik dengan Master Sekte. Ketika saatnya tiba, dia bisa menghubungi dunia luar melalui lembaga ilahi Kilin Surgawi. Master Sekte, tunggu sebentar. Kata Kincuan saat dia menaiki panggung bela diri. Siapa kamu? Ini adalah tahap bela diri, kurang ajar. Perjuangan Fireklut berkata dengan dingin. Master Sekte bahkan belum berbicara, jadi kualifikasi apa yang harus Anda bicarakan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Master Sekte? Yang paling saya benci adalah memberontak terhadap atasan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi dan menyelesaikan masalah eksternal? Anda bisa mengandalkan usia Anda untuk bertindak seperti tiran di rumah Anda sendiri. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Alasan mengapa Kincuan berani menentang pihak lain adalah karena dia tahu ada seseorang yang melindunginya. Hanya karena dia menempa pedang abadi langya untuk Master Sekte, dia juga akan melindunginya. Selain itu, dia juga mengungkapkan dukungannya untuk Master Sekte. Bagus, sangat bagus. Kamu berasal dari halaman mana? Fireklut struggle sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Saya adalah murid Sekte luar yang baru saja bergabung belum lama ini. Kata Kincuan. Ledakan. Sekitarnya segera berkobar. Seorang murid Sekte luar, dan yang baru bergabung, sangat arogan. Banyak orang yang penasaran akan hal itu. Mengabaikan aturan, bagaimana kami bisa membiarkanmu menjadi kurang ajar. Mati. Fireklut struggle sangat marah sehingga dia langsung menyerang Kincuan. Dia menamparkan telapak tangan ke arah Kincuan. Pada saat itu, kekuatan surgawi yang pekat melonjak, menghancurkan ke arahnya dari segala arah. Master Sekte mengambil langkah maju dan lingkaran riak air muncul di sekujur tubuhnya, membubarkan segalanya. Sebenarnya, Kincuan juga bisa menahannya, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak terpengaruh. Meskipun tidak akan mempengaruhi pertempuran, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Apa masalahnya? Master Sekte mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Dia juga ingin tahu seberapa berani Kincuan ini. Jika dia tidak melindunginya, dia mungkin sudah mati sekarang. Dia adalah pandai besi ilahi, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Jika Kincuan berani mengatakan itu, maka dia pasti memiliki kemampuan menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia tidak sepenuhnya bergantung pada Master Sekte. Namun, itu juga impulsif baginya untuk muncul sekarang. Tapi ini adalah kesempatan. Kesempatan ini memungkinkannya menjadi terkenal dengan cepat di Heaven Killin Divine Institute. Ketenaran perlu disebarkan, dan para ahli juga perlu membangun momentum. Saat ini, Kincuan ingin berjalan di jalur ini. Dia ingin namanya menyebar di wilayah roh. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk memberi tahu Suhe bahwa dia telah datang ke wilayah roh. Kincuan berkata, Berikan aku pedangmu. Tidak adil bagimu untuk bertarung dengannya sekarang. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Master Sekte sedikit mengernyit, tapi dia masih memberikan pedang abadil langya ke Kincuan. Fireklut Contending juga bingung. Kincuan melihat Master Sekte dan kemudian mulai mengukir jimat. Itu adalah jimat level 6, dan itu adalah jimat atribut ganda. Pada level ini, pilihan pertama secara alami adalah atribut air. Jimat atribut air dapat sangat meningkatkan kekuatannya karena dia memiliki fisik tulang Giyok Dewa Air. Water Divine Rune, level 6 Water Divine Rune. Selain itu, itu berada di bawah pengaruh tubuh tiran luar biasa tingkat kedua. Jimat Kincuan adalah atribut ganda, dan yang lainnya adalah jimat teknik gerakan. Jimat Renang Laut Naga, Jimat Renang Laut Naga level 6 Teknik ukiran Kincuan hanya bisa digambarkan sebagai air yang mengalir. Terobosan tubuh tiran yang luar biasa memungkinkan kontrol dan kecepatan Kincuan meningkat pesat. Meskipun itu adalah jimat level 6, efek aslinya mengejutkan Master Sekte. Ketika pedang abadi Langya kembali ke tangannya, dia merasa bahwa seluruh orangnya telah berubah. Matanya yang indah penuh semangat saat dia menatap Kincuan. Apa latar belakang pemuda ini? Mengapa dia datang ke sini untuk menjadi murid Sekte luar dengan kemampuan yang begitu hebat? Dia akan diperlakukan sebagai VIP di Sekte Super manapun. Setelah melakukan semua ini, Kincuan ingin turun ke panggung. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti dan menggerakkan kesadarannya. Dia langsung memberinya kursi Dewa Tujuh Bunga. Ini seharusnya menjadi kemenangan yang mudah. Kincuan tersenyum dan berjalan turun. Bab 496 Mari kita mulai. Sekte Nyonya berkata dengan ringan. Saat ini, Vireklut Contention terasa sedikit aneh. Ini karena ketika dia melihat guru Sekte yang muda dan cantik ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dapat diduga. Menatap gunung yang tinggi, dia merasa bahwa dia seperti lautan luas. Vireklut Contention menggertakkan giginya dan melayang ke udara. Pakar kerajaan sudah bisa melayang di udara, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Jika dia ingin bepergian, dia membutuhkan tunggangan terbang atau harta karun terbang. Hati-hati, Blazing Sky. Langit berkobar. Tetesan api terbentuk di udara dan menggantung di udara seperti bintang yang terbakar. Percikan api ini sepertinya terhubung satu sama lain, membentuk jaring api besar yang mengelilingi pertarungan awan api. Pada saat itu, dia tampak seperti dewa perang yang menyala-nyala yang keluar dari api. Auranya melonjak. Master Sekte Langia melambaikan pedang abadinya dan sekitarnya dipenuhi dengan uap air. Dia melayang di atas lautan luas saat air di sekitarnya melonjak hebat. Dia kemudian mengayunkan pedangnya. Arus banjir. Mengaum. Raungan memekakan telinga mengguncang langit. Arusnya seperti binatang buas besar, menghancurkan langit dan bergegas menuju Vireklut Contention. Kincuan sedang menonton dari bawah dan sangat terkejut. Pakar kerajaan sangat kuat. Serangan mereka mengandung grid dao, dan ada kekuatan misterius di dalamnya. Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan Rilem Kaisar. Selama seseorang memasuki alam kaisar, dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Ini juga merupakan simbol alam kaisar, simbol penting yang melampaui alam raja. Kekuatan alam kaisar. Ekspresi Vireklut Contention berubah seolah-olah dia dikejutkan oleh serangan kasual Nyonya Sekte. Dia mengayunkan pedang api yin miliknya. Gerhana api yin. Aliran energi abu-abu, suram, dan berapi api mengalir menuju arus air primordial. Ledakan. Ledakan. Sebuah ledakan besar melonjak ke langit. Elemental ki tersebar ke segala arah. Pedang langia milik Nyonya Sekte menusuk ke depan. Pathfinder Dewi Air. Aliran air seperti pusaran air membawa serta lingkaran cahaya misterius. Warna airnya keemasan, dan terus berputar ke depan. Itu tidak cepat, tetapi menyebabkan hati orang bergetar. Aura itu, pesona itu tak terbendung. Kekuatan hisap yang begitu kuat. Ini adalah kekuatan alam air. Dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Meskipun itu adalah alam air yang lemah, itu masih menakutkan. Vireklut Contention tidak berani mengambilnya secara langsung. Dia terus menghindar, tetapi dia menyadari bahwa tidak mudah untuk mengelak. Badai api. Vireklut Contending Sword berputar dan awan api besar terbang keluar, menabrak pusaran air emas. Air dan api berpotongan, menjerat dan melahap satu sama lain secara diam-diam. Namun, aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Itu terlalu kuat, terlalu menakutkan. Kincuan telah memperhatikan dengan seksama selama ini. Kekuatan seorang ahli tingkat kaisar tidak dapat dikompensasi oleh siapapun di bawah tingkat kaisar. Bahkan Kincuan saat ini merasa bahwa kesenjangan antara ahli tingkat raja dan ahli tingkat kaisar akan sulit untuk dijembatani. Kekuatan Emperor Pat Metal Yuan terlalu penting. Ini adalah semacam jalan hebat, jalan hebat yang dimiliki oleh seorang ahli tingkat kaisar. Terlebih lagi, itu bisa diintegrasikan ke dalam tubuh seseorang, dan alamnya akan sangat tinggi. Seorang seniman bela diri kaisar tahap jauh lebih kuat dari seorang seniman bela diri tahap raja. Jika seseorang ingin menantang seniman bela diri Emperor Stage yang lemah di ranah King Stage yang tinggi, seseorang harus memenuhi kondisi yang sangat keras. Misalnya, mungkin untuk seseorang seperti Kincuan. Lagi pula, dia memiliki Divine Pisik dan warisan Divine Golden Murid Divine. Bahkan jika memungkinkan, Kincuan harus berada di puncak panggung raja. Misalnya, raja manusia tahap ke-9 harus menantang seniman bela diri kaisar tahap terlemah. Selain itu, itu akan menjadi ranah kaisar tahap terendah. Kesenjangan antara panggung kaisar dan panggung raja bahkan lebih menakutkan. Dari 100 ribu seniman bela diri King Stage, bahkan mungkin tidak ada satu pun seniman bela diri Emperor Stage. Bahkan di sekte super seperti Celestial Kilin Divine Institute, hanya ada sekitar 30 seniman bela diri Emperor Stage. Di sembilan cabang, rata-rata hanya ada dua atau tiga. Namun, ada banyak ahli King Stage di Celestial Kilin Divine Institute. Ini juga menunjukkan betapa sulitnya untuk maju dari panggung raja ke panggung kaisar. Kincuan iri. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk menjadi eksistensi Emperor Stage. Siluet Master Sekte perempuan itu seperti angsa anggun di lautan luas. Dia seperti abadi sementara. Setiap serangan pedang abadi lang yang menghancurkan bumi. Pada awalnya, Fireklud Contending Sword masih mampu melawan. Tapi sekarang, kekuatan Master Sekte itu setingkat di atas Fireklud Contending Sword. Selain itu, air melawan api. Semakin mereka bertarung, semakin tidak berdaya mereka. Jelas bahwa mereka berada di pihak yang kalah. Air mengalir ke bawah. Air adalah roh bawaan yang meminjam momentum. Itu meminjam angin, momentum, pegunungan, topografi, meresap dan mendalam. Air menjungkir balikkan surga. Master Sekte wanita menyerang lagi. Pedang panjangnya menunjuk ke arah Fireklud Contending Sword. Setetes air berkilau dan bening terbang keluar. Itu beraneka warna seperti embun surgawi. Itu membawa kekuatan yang mendalam dan misterius. Ekspresi Fireklud Contending Sword berubah. Dia memutar pedang api yinnya untuk memblokir. Sebuah perisai api samar muncul. Ledakan. Namun meski begitu, tetesan air warna-warni itu dengan mudah melewati pelindung api. Perisai api segera padam. Tetesan air warna-warni terus maju dan bertabrakan dengan Fireklud Contending Sword. Mawar halo. Efek jimat pengganti muncul. Pertempuran berakhir. Fireklud Contending Sword kalah. Hasil ini diluar ekspektasi semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa Fireklud Contending Sword akan kalah. Karena dia adalah eksistensi terkuat di Celestial Kilin Divine Institute. Tapi sekarang, dia dikalahkan. Tampaknya itu adalah kekalahan total. Padahal Master Sekte menang dengan mudah. Fireklud Contending Sword tertegun. Dia tidak mengerti mengapa kekuatan lawannya tiba-tiba meningkat begitu banyak. Jimat? Jimat tidak akan bertambah banyak. Tapi selain alasan ini, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Murid Sekte luar itu. Masalahnya adalah dengan murid Sekte luar itu. Tapi bisakah Raja Manusia Tahap 3 yang lemah memiliki kemampuan seperti itu? Ini adalah pukulan terbesar baginya. Bahkan jika dia memenangkan yang lain, itu tidak ada artinya. Wajahnya sudah tersapu ke tanah. Dia tidak bisa mengalahkan Master Sekte dalam kultifasi, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa Master Sekte turun tahta. Fireklud Househead, kapan pertandingan berikutnya akan dimulai? Master Sekte Wanita berkata dengan tenang. Pada saat ini, Fireklud Contending Sword terganggu. Dia kalah 1 lawan 1 dan ada kemungkinan besar dia akan kalah dalam 5 lawan 5. Dia pasti akan kalah dalam penempaan. Jimat? Kemampuan Jimat Pemuda itu benar-benar aneh dan tidak mudah untuk menang. Ada juga formasi. Jika itu masalahnya, akan terlalu sulit bagi timnya untuk menang. Tetapi pada tahap ini, dia hanya bisa melanjutkan dan berharap mereka bisa menang 5 lawan 5. Dengan begitu, dia mungkin bisa mendapatkan kembali wajahnya. Master Sekte kuat dan sangat rendah hati. Dia tidak seperti beberapa orang yang mengandalkan usia mereka. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Itu benar. Sebelum Ketua Sekte lama meninggal, dia menyuruhnya untuk membantu Ketua Sekte. Sekarang, dia ingin mengambil posisi itu sendiri. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan. Sekte Master adalah seorang ahli. Dia tidak mengungkapkan dirinya dan merupakan Dewi yang sempurna di hatiku. Dia kuat, cantik, dan abadi. Aku bersedia menumpahkan darahku untuk Master Sekte. Kepala rumah Huo benar-benar munafik. Sekarang, 4 Sekte tempat Master Sekte itu tiba-tiba bersih setelah hujan. Perasaan seperti itu seperti embun manis yang jatuh dari langit setelah tiga tahun kekeringan. Perasaan seperti itu seperti angin sejuk yang bertiup di hari yang panas terik. Mari kita mulai dalam setengah jam. Vireklut Contending Swat berkata, sikapnya sudah berubah hormat. Master Sekte berjalan menuruni panggung dan berjalan menuju Kincuan. Bab 497 Master Sekte berjalan di depan Kincuan dan tersenyum, kamu adalah Kincuan, kan? Kincuan tersenyum dan mengangguk, selamat Sekte Guru. Dengan kemampuanmu, kamu akan menjadi tamu kemanapun kamu pergi. Mengapa kamu datang ke Tian Kilin Divine Institute untuk menjadi murid luar, Tuan Kincuan? Master Sekte tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan tercengang dan tersenyum pahit, saya tidak bisa berhubungan dengan Sekte besar seperti Tian Kilin Divine Institute. Ini karena saya tidak sengaja mengetahui tentang Tian Kilin Divine Institute dan mendapatkan tempat. Saya berjuang selangkah demi selangkah untuk sampai ke sini. Apakah itu mudah bagi saya? Nyonya Sekte tersenyum. Senyumnya begitu indah sehingga bisa mencuri jiwa seseorang. Dia terlalu cantik, seperti seorang dewi yang keluar dari lukisan ilahi. Kincuan telah melihat begitu banyak keindahan, tetapi hanya Cusi dan Kingsu yang sebanding dengannya. Itu karena temperamennya. Wanita seperti itu cantik tetapi dia membuat orang merasa bahwa dia halus dan tidak terkendali. Bahkan sulit untuk memiliki pikiran yang tidak benar karena mereka merasa tidak berdaya dan tidak dapat mencapai tingkat itu. Kalau begitu, aku mengambil harta karun. Master Sekte memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan tersenyum, aku tidak bisa menerimanya. Seorang pria tidak bisa disebut harta karun. Bagaimana kita bertarung lima lawan lima? Master Sekte bertanya pada Kincuan. Sisi lain pasti memiliki formasi yang kuat. Bagaimanapun, pengadilan formasi ada di sisi lain. Formasi Buddha Suci lima elemennya baik-baik saja tetapi dia harus naik. Namun, dia hanya memiliki kekuatan raja manusia. Jika dia naik, dia hanya akan bisa menggunakan formasi dan menyianyiakan tempat. Ada juga kelangsungan hidupnya. Dia menghadapi keberadaan tingkat kaisar. Bisakah dia bertahan? Bahkan jika dia tidak terbunuh dalam pertempuran Sekte, jika dia meninggalkan pertempuran, formasi akan hilang. Master Sekte, apakah Anda sudah memutuskan siapa yang akan dilawan? Kincuan bertanya. Kita bisa memilih sekarang tapi peluang untuk menang terlalu kecil. Jadi, aku ingin mendengar pendapat tuan kecil. Kata Master Sekte. Kincuan tersenyum pahit, Panggil saja aku Kincuan. Formasi apa yang kita gunakan? Aku hanya memiliki satu formasi tetesan air. Grandmaster menjawab dengan lembut. Kincuan sedikit mengernyit. Kincuan tahu bahwa formasi susunan ini pasti tidak cukup kuat dalam pertempuran seperti itu. Apakah itu tidak mungkin? Master Sekte mengerutkan kening. Kincuan memandangi wanita cantik dan gemilang ini. Kecantikannya mempesona, seperti seorang dewi dengan cahaya ilahi tujuh warna. Keindahan seperti ini sangat luar biasa. Cusi dan Kingsu tidak akan berlebihan. Mereka akan membuat orang merasa rendah diri. Jika pihak lain juga memiliki formasi seperti itu, masih ada harapan. Kata Kincuan. Pihak lain menggunakan formasi pembunuh api petir. Kata guru Sekte. Sudut mulut Kincuan berkedut, dan dia akhirnya berkata, Beri aku tempat. Master Sekte terkejut, tapi dia masih mengangguk. Baiklah. Kincuan tidak berharap dia begitu percaya padanya. Sangat cepat, bintik-bintik di sini dikonfirmasi. Master Sekte, Kincuan, Master Akademi Bumi, Master Akademi Kayu, dan seorang lelaki tua. Dia bukan seorang Master Akademi, tetapi seorang penatua yang selalu bekerja untuk Master Sekte, penatua Wu. Tempat Forging God Academy Master Zhang diperas oleh Kincuan, tapi dia masih sangat senang. Dia berkata kepada Kincuan, Apakah kamu percaya diri? Sedikit. Mari kita coba semua yang kita bisa. Ini adalah pertempuran yang pasti akan kita kalahkan, jadi tidak buruk untuk memiliki harapan. Akademi Master Zhang berkata dengan riang. Setengah jam berlalu dengan cepat. Kedua belah pihak muncul di panggung bela diri. Pihak lainnya adalah lima Akademi Masters. Huo Yun Zheng Feng merasa gelisah karena talismen pergantiannya rusak dan tidak ada gunanya mengganti yang baru. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan jimat pergantian hari ini, jadi jika terjadi kecelakaan dalam pertempuran ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Dia sangat gugup, tetapi dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak bisa menjadi Master Sekte, maka dia pasti tidak akan ditoleransi oleh Tian Kilin Divine Institute. Dia mengertakkan gigi dan hanya bisa bertarung sampai akhir. Adapun Kincuan naik panggung, secara alami menarik perhatian semua orang. Bahkan Huo Yun Zheng Feng dan yang lainnya tidak terkecuali. Kincuan adalah murid pelataran luar. Murid pelataran luar tidak dianggap sebagai murid pelataran dalam, jadi dia tentu saja bukan anggota kam manapun. Tapi sekarang, murid pelataran luar ini tidak hanya memiliki kemah, dia juga bisa berpartisipasi dalam pertempuran antar Kaisar. Bagaimana ini tidak mengejutkan, banyak orang bertanya tentang keberadaan dan asal Kincuan, dan bahkan hubungannya dengan Master Sekte. Tapi tidak ada yang tahu jawabannya. Kedua belah pihak berdiri di panggung bela diri dalam formasi 5 lawan 5. Gemuruh. Suara suram terdengar. Kemudian, lingkaran petir dan api muncul dan mengelilingi mereka berlima. Formasi pembunuhan petir. Di sana. Kincuan juga menggunakan formasi, disertai dengan nyanyian buddhis. Formasi 5 elemen Buddha suci. Hantu Buddha besar mengelilingi semua orang. Posisi Dewa 7 Bunga. Master Sekte Dewi diberi level air, Kepala Fakultas Bumi di level bumi, Kepala Fakultas Kayu di level kayu, Tetua Wu di level api, dan Kincuan di level air. Dia tidak berencana untuk menyerang dan hanya ingin mempertahankan hidupnya. Level air dapat meningkatkan kemampuan atribut air. Misalnya, Master Sekte seperti ikan di air. Selain atribut air, itu juga bisa meningkatkan teknik gerakan. Ini juga alasan mengapa Kincuan menempati permukaan air. Dia berharap dia bisa mengelak ketika saatnya tiba. Beberapa Master dan Tetua Hol terpana oleh posisi Dewa Formasi Kincuan. Itu terlalu kuat. Ketika pertempuran dimulai, bertarunglah. Orang yang menyerang lebih dulu memiliki keuntungan. Jangan khawatirkan aku, kata Kincuan. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Master Sekte bertanya. Kincuan mengangguk. Dia pasti akan baik-baik saja dalam jangka pendek. Oke, Master Sekte cukup mempercayai Kincuan. Huoyun Zhengfeng melihat ke sisi lain dan berkata, serang dengan segenap kekuatanmu dan temukan kesempatan untuk menyingkirkan pemuda itu. Dengan begitu, kita bisa mematahkan formasi mereka. Beberapa dari mereka mengangguk. Pertempuran dimulai memadamkan. Hasil. Tinggian Kincuan terlalu tinggi untuk dia kejar. Saat ini, pertempuran sudah dimulai. Formasi lima elemen Sein Buda Kincuan menakutkan tetapi formasi pembantaian api petirnya memiliki sisi uniknya sendiri. Formasi lima elemen Sein Buda Kincuan lebih serbaguna. Itu bisa menyerang dan bertahan sementara formasi pembunuh api petirnya hanya memiliki satu efek, yaitu menyerang, serangan yang menakutkan. Ledakan api petir. Bola api petir yang gemilang terbang ke sisi Kincuan, membawa serta lingkaran cahaya yang indah. Mengikuti di belakang, Huo Yun Zheng Feng dan empat lainnya menyerang bersama. Perisai Dewa Air Master Sekte melambaikan tangannya dan dinding air yang indah menerjang ke langit, menghalangi ledakan api petir dan mereka berlima. Pada saat ini, selain Kincuan, pihak Kincuan lainnya telah diserbu. Hong 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 Kincuan memiliki formasi dan posisi Dewa Tujubunga. Dia jauh lebih kuat, seiring dengan pertahanan kuat formasi lima elemen Sain Buddha, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Huo Yun Zheng Feng tidak memiliki jimat pengganti dan takut akan segalanya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menatap Kincuan. Bab 498 Pergumulan awan api mengalihkan pandangannya ke Kincuan, yang membuat Kincuan melompat. Lawannya adalah keberadaan tingkat Kaisar. Pada saat itu, dia merasakan semua pori-pori di tubuhnya mengencang. Pedang api Yin, dengan api hantu, bergegas menuju Kincuan bersama dengan pergumulan awan api. Pada saat ini, pemimpin sekte wanita telah memaksa Hallmaster ke sudut. Dengan beberapa gerakan lagi, dia akan bisa menendangnya keluar dari pertempuran. Tapi saat ini, dia melihat pergumulan awan api bergegas menuju Kincuan. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan tetua itu. Dia berbalik dan bergegas menuju pergumulan awan api. Yin api membakar matahari. Langkah ini juga disebut Yin Fire Burning Sun. Sedikit tembakan api Yin yang dingin ke arah Kincuan. Kincuan tidak bergerak. Sebaliknya, cahaya dingin melintas di matanya. Jika pergumulan awan api ini ingin membunuhnya, maka dia tidak perlu menyelamatkannya. Dia menyaksikan pemimpin sekte wanita meluncurkan serangan kuat ke arah pergumulan awan api. Keturunan Dewa Air. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Langkah pemimpin sekte wanita adalah untuk memblokir Yin Fire Burning Sun, tapi sudah terlambat. Tapi ini bukan akhir dari Kincuan. Hampir pada saat yang sama, binatang macan tutul naga mengeluarkan rawungan yang muda namun bermartabat. Seekor naga emas angin puyuh muncul di Fire Cloud Tussle. Itu berputar dan berputar, menyebabkan pergumulan awan api jatuh ke dalam keadaan diam sementara. Ini menyebabkan Fire Cloud Tussle menjadi pucat. Keturunan Dewa Air sudah menimpanya, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dalam waktu sesingkat itu, lawannya telah menangkapnya dengan sempurna. Ledakan. Lingkaran air berwarna-warni meledak. Ledakan. Yin Fire Burning Sun melanda Kincuan. Sebuah lingkaran cahaya melintas, dan jimat pengganti batu abadi emas mistik muncul. Sosok Kincuan mundur dengan menyedihkan. Wajahnya pucat, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun dia memiliki benih api naga bumi di tubuhnya, itu tidak berarti dia tidak takut pada api. Selain itu, Yin Fire Burning Sun tidak sesederhana hanya membakar. Jika bukan karena Kincuan memiliki benih api di tubuhnya, yang membuat tubuhnya kuat, dan jimat pengganti batu abadi suan emas, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Lagi pula, itu adalah kartu truf dari seorang ahli Emperor Realm. Nyonya Sekte Dewi tertegun. Dia tidak menyangka Huo Yun akan dibunuh. Dia memandang Kincuan dan bergegas. Dia mengulurkan tangannya untuk mendukung Kincuan, yang berada di ambang kehancuran. Melihat wajahnya yang pucat dan tampan, ekspresinya melembut. Apa gunanya dia mempertaruhkan nyawanya dan melakukan begitu banyak? Untuk siapa dia menyinggung perjuangan awan api? Kalau tidak, dengan kemampuannya, Fireclude Competition Summit pasti akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Kincuan, Kincuan, kamu baik-baik saja. Master Sekte Wanita berseru dengan prihatin. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku tidak tahan lagi. Aku akan kembali dulu. KTT kompetisi Fireclude sudah mati. Tidak ada lagi arti dari kompetisi ini. Selain itu, pihak Master Sekte pasti akan menang. Aku akan membawamu ke dokter, kata Master Sekte Perempuan. Aku sendiri seorang dokter. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar, kata Kincuan. Master Sekte Wanita mengirimnya ke pavilion terdekat. Ini adalah salah satu halaman kecilnya. Kincuan sangat lelah, jadi dia langsung tertidur. Tubuhnya sembuh dengan sendirinya. Tidak ada artinya lagi untuk kompetisi berikutnya. Oleh karena itu, kompetisi dianggap selesai. Master Sekte masih menjadi Master Sekte. Beberapa halaman itu sangat memalukan. Tapi sekarang, situasi keseluruhan telah diputuskan. Master Sekte telah menjadi jiwa absolut dari Institut Ilahi Celestial Kilin dengan keanggunannya yang tiada taraf. Bahkan jika halaman itu ingin mandiri, mereka tidak akan bisa melakukannya. Ketika Kincuan bangun, hari sudah malam. Ada lingkaran cahaya lembut di ruangan itu. Jantung Kincuan melonjak. Kemudian, dia melihat ke jendela. Ada sosok cantik berdiri di sana. Itu adalah Master Sekte yang seperti Dewi. Seolah merasakan bahwa Kincuan telah bangun, dia perlahan berbalik. Ketika dia melihat Kincuan, dia tersenyum dan berjalan mendekat. Bagaimana perasaanmu? Suaranya dipenuhi dengan keprihatinan. Penampilannya yang tak tertandingi. Kincuan tersenyum. Saya baik-baik saja. Saat Kincuan berbicara, dia duduk. Saat dia hendak bangun, wanita itu dengan lembut mengulurkan tangannya dan menekannya. Jangan bergerak. Aroma ilahi yang samar sangat menyenangkan. Tulang biok dewa air. Ini adalah aromanya. Ruangan ini juga memiliki aroma yang samar. Dia berdiri di depannya tetapi Kincuan merasa itu tidak nyata. Meskipun dia bisa melihat penampilannya dengan jelas, aura yang samar-samar itu membuat orang merasa bahwa dia berada ribuan mil jauhnya. Tubuhmu sangat kuat. Kemampuan pemulihan dirimu sangat kuat. Master Sekte memandang Kincuan dan tersenyum. Bagaimana kompetisinya? Kincuan bertanya. Tidak perlu kompetisi lagi. Setelah perjuangan awan api mati, semuanya akan berakhir. Kincuan, aku ingin kamu menjadi kepala sekolah api. Master Sekte memandang Kincuan dan berkata. Kincuan tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku hanya murid Sekte luar sekarang. Aku tidak bisa melanggar peraturan. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Apakah kamu bersedia? Master Sekte memandang Kincuan dan berkata. Master Sekte, saya benar-benar tidak cocok. Kultivasi, identitas, dan pengalaman saya tidak cocok. Saya tidak dapat meyakinkan masa. Anda dapat mempromosikan seseorang dari sekolah api untuk menenangkan masa. Kincuan menolak dengan tegas. Pada akhirnya, Master Sekte tidak memaksanya. Keesokan harinya, Kincuan kembali ke Pavilion No. 28 Sekte luar. Tidak lama setelah dia kembali, seorang asing datang. Dia memandang Kincuan dan bertanya, Kakak Kin, bagaimana lukamu? Kincuan tersenyum. Saya baik-baik saja terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Orang asing itu berkata dengan serius. Kamu tidak perlu melakukan itu di depanku. Aku tidak tahu apa tujuanmu, tapi aku tahu kamu tidak menyukai wanita. Kincuan berkata dengan tenang. Orang asing itu bergidik dan aura berbahaya meledak. Aura ini menyerang Kincuan. Kincuan tidak bereaksi seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Orang asing itu memandang Kincuan dan berkata, Tuan Kin, Anda benar-benar jenius. Apakah Anda memiliki pemikiran untuk meninggalkan Institut Dewa Tian Kilin? Saya dapat menemukan tempat yang baik untuk Anda. Ini lebih baik daripada Institut Dewa Tian Kilin. Selain itu, statusmu di sana akan sangat tinggi. Hati Kincuan bergetar tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Hanya ada dua kemungkinan baginya untuk berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang pertama adalah bahwa dia berasal dari sekte yang tidak lebih lemah dari Institut Dewa Tian Kilin dan ingin menginjak Institut Dewa Tian Kilin untuk menggantikan mereka. Kemungkinan lainnya adalah dia berasal dari sekte super terdekat. Dia berkata bahwa tempat yang dia tuju lebih baik daripada Institut Dewa Tian Kilin. Sudah berapa lama orang asing ini berada di Celestial Kilin Divine Institute? Dia selalu berada di sekte luar. Apa tujuannya berada di Celestial Kilin Divine Institute? Apakah dia mencoba memburunya untuk pergi? Atau apakah dia di sini untuk menyelidikinya? Pokoknya, ada satu hal yang pasti. Kincuan tahu bahwa dia berbohong tetapi dia tidak tahu persis di mana dia berbohong. Kincuan memandangi orang asing itu dan berkata, kamu bisa pergi. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tuan Qin, saya sangat tulus. Orang asing itu berkata sekali lagi, aura di tubuhnya menjadi semakin berbahaya. Kamu bukan lawanku. Aku menyarankan kamu untuk tidak menyerang. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak menyerang, kamu tidak akan bisa meninggalkan Tian Kilin God Institute. Kata Kincuan. Kamu suka kepala sekte ini. Orang asing itu memandang Kincuan dan berkata, Kincuan terdiam. Pertanyaan itu muncul lagi. Bab 499. Kincuan memandangnya dan tidak mengerti, mengapa kamu harus berpikir seperti itu. Saat itu, saya memohon Anda untuk membantu Grandmaster, tetapi Anda menolak untuk melakukannya. Tapi sekarang, Anda lah yang membantunya, dan Anda lah yang membantunya dengan sangat baik. Apakah Anda mencoba untuk memberitahu saya bahwa membantu dia adalah idemu, dan bukan karena aku. Kincuan tersenyum, Nona asing, kami tidak memiliki hubungan yang begitu dalam, jadi mengapa kamu begitu sombong? Orang asing itu menatap kosong. Dia belum pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Siapa dia? Di sekte luar, dia adalah kakak perempuan tertua, dan seorang wanita cantik. Jika dia berbicara tentang identitas aslinya, maka bahkan para murid sekte dalam berada bermil-mil jauhnya darinya. Saya harap Tuhan dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati karena Tian Kilin Divine Institute tidak akan bertahan lama. Orang asing itu pergi setelah berbicara. Kincuan tercengang. Dia sekarang sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya seorang seniman bela diri Kaisar Dao. Dia tidak dapat memblokir mereka. Jika apa yang dikatakan orang asing itu benar, maka statusnya seharusnya seseorang dari sekte super besar tetangga. Statusnya harus sangat tinggi. Kincuan tidak tinggal lama di sini, tetapi dia tidak suka menarik kembali kata-katanya. Dia tidak suka meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Selain pergi dengan sukarela, dia tidak ingin pergi dengan cara lain. Dia benci dipaksa pergi. Tapi tidak ada gunanya bagi Kincuan untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Dia harus bekerja keras untuk berkultivasi. Jika dia ingin tinggal di sini, dia hanya bisa membantu pemimpin sekte dan yang lainnya. Jika dia berada di bawah alam Kaisar, maka tidak apa-apa. Tetapi jika dia berada di alam Kaisar, maka dia hanya bisa membantu orang lain. Keesokan harinya, Kincuan pergi ke Forging God Institute. Sama seperti sebelumnya, semua orang memandangnya berbeda. Banyak orang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru padanya ketika dia menempa pedang langya untuk pemimpin sekte. Tapi selama pertempuran 5 lawan 5, Kincuan benar-benar berpartisipasi. Seorang murid sekte luar telah berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan Kaisar. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang menduga itu karena formasi. Selain itu, sebelum pertempuran, Kincuan telah mengukir jimat untuk pedang abadi langya milik kepala sekte. Hal ini disaksikan oleh banyak orang. Itu dilakukan di tempat, teknik dan pesona jimat. Orang luar tidak akan bisa mengerti, tetapi melihat pesona jimat dan keterkejutan di wajah kepala sekte, serta kekuatan menakutkan dari kepala sekte, mereka tahu bahwa jimat ini jelas tidak biasa. Banyak orang menduga bahwa Kincuan adalah seorang jenius serbabisa. Sekarang, hampir dipastikan bahwa dia adalah yang terbaik dalam menempa, jimat dan formasi. Kompetisi sebelumnya belum berakhir, tetapi di kompetisi berikutnya, jimat, formasi, dan penempaan, Kincuan pasti akan menang. Satu-satunya hal adalah kekuatan Kincuan. Namun, dia masih muda. Dia memiliki kemampuan pemahaman yang mengerikan dan menjadi tokoh berdaulat di usia yang begitu muda. Selain itu, banyak orang tahu bahwa Kincuan dengan mudah mengalahkan orang peringkat 28 di sekte luar. Saudara muda Kin, kakak senior Su menyapa dengan gembira saat dia melihat Kincuan. Kincuan sangat menyukai kakak laki-laki yang berhati hangat ini. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan forging Godhammer kepadanya. Teknik palu ini dapat memperkuat tubuh seseorang dan meningkatkan kultivasi seseorang. Itu juga bisa digunakan untuk melawan musuh. Selain itu, itu bisa meningkatkan kemampuan menempa seseorang dengan jumlah yang mengerikan. Manfaat yang diperoleh kakak senior Su darinya tidak terukur. Secara alami, dia sangat berterima kasih kepada Kincuan. Kakak Su, misi apa yang kita miliki hari ini? Kincuan tersenyum dan bertanya. Tidak ada misi. Kepala institut telah memberikan kebebasan kepada semua orang. Kata kakak senior Su. The Forging God Institute pada dasarnya sangat santai. Namun, semua orang masih melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Kembangkan, tempa, tempa, tempa. Tidak lama kemudian, kepala institut Zhang datang. Ketika dia melihat Kincuan, dia tersenyum dan berkata, Kincuan, ikut aku sebentar. Kincuan mengakui dan mengikuti kepala institut Zhang ke halaman yang tenang. Kepala institut Zhang menyeduh sepoci teh dan duduk bersama Kincuan di pavilion di atas kolam. Kepala institut Zhang, mengapa kamu mencari saya? Kincuan memandang kepala institut Zhang dan bertanya. Masalah internal telah diselesaikan. Kamu benar-benar mengejutkan. Aku tidak menyangka masalah internal diselesaikan dengan mudah olehmu. Kepala institut Zhang memandang Kincuan dengan gembira. Aku hampir kehilangan nyawaku. Kincuan tersenyum pahit dan berkata, Hef, kamu tidak perlu berpura-pura. Mataku masih sangat cerah. Institut Ilahi Kilin Surgawi tidak cukup bagimu untuk menempatkan dirimu dalam bahaya. Zhang Yuan menggoda. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan, aku tidak tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah, tapi aku masih berharap kamu bisa membantu Akademi Surgawi Kilin jika kamu bisa. Bantu nyonya sekte, itu tidak mudah baginya. Master Akademi Zhang berkata dengan serius. Kepala institut Zhang, kekuatanku sangat terbatas. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa membantu atau tidak. Kincuan mengerutkan kening dan berkata, Saya tahu. Jika itu dalam kemampuan Anda, saya harap Anda dapat membantu, kata Master Akademi Zhang. Kincuan menganggup dan berkata, Aku akan melakukannya. Apakah bahaya yang tersembunyi di luar sangat berbahaya? Ekspresi kepala institut Zhang menjadi serius dan dia menganggup dan berkata, Ada sekte super besar di sebelah institut Ilahi Kilin Surgawi kita yang disebut sekte Bunga Matahari Gelap. Mereka sangat kuat dan selalu ingin menelan institut Ilahi Kilin Surgawi. Itu Snow Demon Mountain di barat juga telah pindah. Dikatakan bahwa Demon Monarch telah muncul. Ini merupakan ancaman besar bagi Celestial Kilin Divine Institute. Raja Iblis. Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Iblis belum lama ini. Ketika Kincuan memikirkan keberadaan yang telah terperangkap selama 100 tahun, itu seharusnya bukan dia. Kincuan menggelengkan kepalanya. Gunung Iblis Salju adalah tanah suci dao iblis dan jauh lebih kuat daripada institut Ilahi Kilin Surgawi. Sekarang Raja Iblis telah muncul, jika mereka ingin menyerang institut Ilahi Kilin Surgawi dan sekte Bunga Matahari Kegelapan, Kilin Divine Institute akan berada dalam bahaya. Kepala Institut Zhang memberitahu Kincuan tentang situasi institut Ilahi Kilin Surgawi saat ini. Kalau begitu aku lebih baik berdoa agar mereka tidak tertarik dengan institut Surgawi Kilin Divine kita. Kincuan tidak merasa aman di sekte super besar. Dia harus memanfaatkan waktu untuk mengolah klon ilusi. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kincuan tidak tahu apakah orang asing itu berasal dari sekte Bunga Matahari Kegelapan. Dia mengusap kepalanya. Masalah ini sepertinya agak rumit. Dia hanyalah murid sekte luar. Dia seharusnya tidak peduli tentang hal-hal ini. Dia seharusnya hanya fokus untuk menjadi murid sekte luar. Satu bulan kemudian, Kincuan menggunakan poin kontribusinya untuk ditukar dengan Tauzan Spirit Pill, dan kultivasinya menembus ke alam penguasa surga keempat. Dia berhenti di Third Heaven Sovereign Realm untuk sementara waktu. Itu tidak lama, tapi sudah waktunya. Dia menggunakan 300 poin kontribusi untuk ditukar dengan Tauzan Spirit Pill. Pill Seriburo hanya bisa digunakan sekali. Selain itu, itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di bawah alam penguasa langit kelima. Kincuan sangat puas dengan peningkatan kekuatan yang signifikan dari seorang kultivator alam penguasa langit keempat. Berbagai aspeknya telah meningkat secara signifikan. Satu bulan lagi berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, sekelompok orang memasuki Institut Ilahi Celestial Kilin. Selanjutnya, mereka dengan cepat menerima kabar bahwa pihak lain berasal dari Sekte Buma Matahari kegelapan. Kali ini, mereka ada di sini untuk bertukar petunjuk dengan generasi muda Institut Ilahi Kilin Surgawi. Namun, banyak orang mencium bau amis. Ini adalah ujian. Semua orang tahu bahwa kekuatan sekte sangat penting. Namun, generasi sekte yang lebih muda bahkan lebih penting. Ini menyangkut masa depan sekte. Kali ini, Sekte Buma Matahari kegelapan telah mengirim 15 pembudidaya kerajaan-kerajaan dan 20 pemuda, baik pria maupun wanita. Master Sekte dan beberapa kepala Institut secara pribadi pergi untuk menerima mereka. Bab 500. Kincuan juga ada di antara mereka. Selain dia, ada selusin murid muda. Sekte biasanya akan membawa beberapa murid luar biasa ke acara semacam ini untuk melihat dunia dan mendapatkan pengalaman. Tuan Sekte Utara Gelap, kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Dan, seorang lelaki tua yang memimpin tertawa. Senyumnya seperti angin musim semi, membuat orang merasa bahwa dia ramah. Ia mengenakan jubah panjang dan memiliki aura natural yang membuat orang mudah mendekati dan menghormatinya. Master Sekte Tan, kamu terlalu baik. Kamu masih lebih anggun dari sebelumnya, kata Ketua Sekte sambil tersenyum. Baru sekarang Kincuan tahu bahwa nama belakang Master Sekte itu adalah Dark North. Bajingan tua, sudah beberapa tahun sejak kita terakhir bertemu, kata Ketua Sekte Bumi kepada seorang lelaki tua jelek sambil tersenyum. Dasar Udik, bagaimana kabarmu? Kincuan memandang orang-orang ini dengan tenang. Mereka semua adalah kenalan lama, tetapi mereka masing-masing memiliki kemah sendiri. Biasanya, tidak ada masalah, tapi begitu terjadi sesuatu antara dua kekuatan, kubu akan membuat mereka bertarung. Selain itu, semua orang saling mengenal, jadi mereka biasanya saling mengunjungi setiap beberapa tahun. Misalnya, pertukaran antara anak muda ini akan melihat bagaimana generasi muda dari kedua belah pihak meningkat. Terkadang, generasi yang lebih tua dari kedua belah pihak juga akan berdiskusi dan bertukar pikiran. Kincuan memandangi orang-orang muda di depannya. Orang-orang muda ini tidak semudah orang tua. Mereka semua acuh-ta'acuh. Pria muda yang memimpin terlihat sangat arogan dan dingin, tetapi dia tampan dan mengenakan jubah bulu hitam. Dia sangat menarik perhatian. Dia sangat kuat, tentu saja, dia juga setingkat raja. Master Sekte mengundang mereka untuk memasuki Sekte bersama. Dia mengirim orang untuk mengatur akomodasi bagi mereka dan membawa mereka ke aula terbesar. Kedua belah pihak duduk di aula, dan segera, teh disajikan. Master Sekte Dark North benar-benar abadi. Aku ingin tahu dirana apa Master Sekte itu sekarang. Seorang tetua Sekte Bunga Matahari kegelapan muda bertanya sambil tersenyum. Kincuan menatap sesepuh ini. Dia setengah baya dan bahkan sedikit lebih muda dari itu. Dia memiliki wajah pucat dan mengenakan jubah putih bulan. Dia tampan dan memancarkan aura mulia saat dia duduk di sana. Sikap dan sikapnya luar biasa. Tapi Kincuan melihat tatapan aneh di mata sesepuh muda ini. Ada cinta dan perasaan yang tak terlukiskan. Ini bukan apa-apa. Semua orang menyukai kecantikan, jadi ini bukan apa-apa. Master Sekte tidak membalasnya. Sebaliknya, dia melihat pria tua yang memimpin. Sekte Master Tan tersenyum dan berkata, Saya ingin tahu bagaimana Sekte Master Tan berniat untuk berkomunikasi kali ini. Biasanya, tidak ada yang bertanya tentang bidang kultifasi pihak lain. Ini adalah tabu di antara para pembudidaya. Hanya mereka yang memiliki hubungan yang sangat baik yang akan menanyakannya. Penatua muda ini sebenarnya menyelidiki pihak lain untuk melihat apakah ada kemungkinan hubungan di antara mereka. Jika pihak lain memiliki kesan yang baik tentang Anda, kemungkinan besar Anda akan memberitahunya. Bahkan jika Anda tidak memberitahunya, Anda akan bisa menilai dari sikapnya. Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Hatinya mendung, dan dia merasa wajahnya telah rusak. Master Sekte Tan tertawa dan berkata, Biarkan generasi muda bersenang-senang dulu. Bagaimana kalau kita biarkan mereka mendiskusikannya di antara mereka sendiri? Pemimpin Sekte Perempuan mengangguk. Baiklah, tidak apa-apa. Master Sekte Dark North, selain bertukar petunjuk dengan generasi muda, mengapa kita tidak berdebat juga? Tetua muda itu bertanya. Grandmaster memandang Penatua muda ini dan menganggukkan kepalanya, karena Penatua Yu telah menyarankannya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kami akan menunggu generasi yang lebih muda menyelesaikan pertukaran mereka sebelum bertanding. Kalau begitu sudah beres, Mo Jing, diskusikan dengan pihak lain bagaimana kalian akan bertanding. Penatua Yu tersenyum. Ya Tuan. Pemuda berpakaian hitam itu membungkuk dan berkata, Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi perwakilan di pihakmu. Penatua Yu berkata kepada Master Sekte Dark North. Grandmaster melihat dan berkata, Kincuan, kamu pergi. Kincuan adalah yang termuda. Meskipun tidak banyak perbedaan dalam penampilan mereka, mereka bisa merasakannya. Namun, dengan Kincuan sebagai perwakilannya, para murid dari Tian Kilin Divine Institution secara alami akan merasa tidak puas. Ini karena mereka tidak mengetahui kekuatan Kincuan. Namun, karena Grandmaster telah membuat keputusan, tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang keberatan, tetapi mereka secara alami mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Situasi ini dilihat oleh pihak lain. Sekte Master Tan terkekeh dan berkata, Sekte Master Dark North, apa yang terjadi? Saya merasa kejeniusan Anda tampaknya tidak puas dengan teman kecil ini. Kincuan adalah murid pelataran luar. Grandmaster berkata langsung. Kalimat ini membuat pihak lain terkejut. Kekuatan besar dan kekuatan super semuanya memiliki banyak murid pelataran luar. Murid pelataran luar juga anggota sekte, tetapi pelataran luar masih merupakan pelataran luar. Sebagian besar murid pelataran luar tidak bisa memasuki pelataran dalam seumur hidup mereka, tetapi semua murid pelataran dalam berasal dari pelataran luar. Setidaknya 99 persen murid pelataran dalam berasal dari pelataran luar. Sudah mengejutkan bagi murid pelataran luar untuk berpartisipasi dalam pertukaran semacam itu. Untuk bisa menjadi wakil selama periode outer court, seberapa kuatkah dia? Namun, ketika mereka melihat ekspresi tidak puas dari para jenius pelataran dalam itu, mereka merasa lega. Sepertinya pemuda ini biasa saja. Sepertinya dia sangat luar biasa. Master sekte tan tersenyum. Kincuan tak berdaya duduk di depan, berlawanan dengan Mojing. Mojing adalah orang yang dingin dan sombong. Dia hanya memandang kincuan sekali di awal dan kemudian tidak memandangnya. Kincuan acu tak acu dan tidak berbicara. Kedua belah pihak bersaing dalam temperamen dan tekat mereka dalam kesempatan seperti itu. Meskipun tidak apa-apa selama mereka tidak berbicara, masalahnya adalah pada kesempatan seperti itu, Mojing adalah orang yang sombong dan menyendiri. Selain itu, ada penatua di sini. Tampaknya tidak pantas membiarkan begitu banyak penatua menunggu. Terlebih lagi, dia merasa berada di bawah statusnya untuk membuang waktu dengan pihak lain. Junior Broterkin, kan? Bagaimana menurutmu kita harus bertukar untuk kompetisi kali ini? Mojing akhirnya berbicara lebih dulu. Bagaimana kamu bertukar untuk kompetisi di masa lalu? Kincuan bertanya. Mojing memandang Kincuan dan berkata, Turnamen Eliminasi Tunggal. Yang kalah akan mundur dari panggung dan bertarung 5 lawan 5 lagi. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kincuan berkata dengan santai. Kemarahan Mojing naik. Apa yang Anda maksud dengan, lakukan apa yang saya katakan. Seolah-olah saya mengambil inisiatif untuk memusulkan kompetisi semacam itu. Seolah-olah saya memiliki keuntungan besar. Namun, dia adalah orang yang dingin dan sombong. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan satu kata, baiklah. Sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk pertukaran sekali dalam 10 tahun terakhir, tetapi Grandmaster dan yang lainnya masih membawa mereka berkeliling. Waktu ditetapkan untuk 3 hari kemudian. Sekte Bunga Matahari kegelapan semua pergi untuk beristirahat, atau untuk mendiskusikan rencana kompetisi tertentu. Grandmaster juga membawa Kincuan dan yang lainnya kembali ke olah. Kincuan, 10 tahun yang lalu, kami kalah telak. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri kali ini? Tanya Grandmaster. Kalimat ini membuat murid sekte dalam lainnya tersipu. Lagi pula, kebanyakan dari mereka telah berpartisipasi dalam pertukaran sebelumnya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Ku rasa begitu. Pada saat ini, Master Akademi Zhang berkata, Grandmaster, kita masih harus bertukar petunjuk dengan orang-orang tua itu. Jika kita kalah, itu tidak baik. Pihak lain seharusnya menguji kita.